Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Gebri Jadi di video ini kita akan bahas soal-soal eksponen Jadi langsung aja kita bahas soalnya Ini yang pertama nih Jika alpha dan beta adalah solusi persamaan eksponen 2 pangkat x tambah 1 Dikurang 3 dikali 2 pangkat setengah x Ditambah 1 sama dengan 0 Maka yang ditanya itu berapa alpha kali betanya Oke jadi di soal ini persamaannya itu gini 2 pangkat x plus 1 dikurang 3 dikali 2 pangkat setengah x ditambah 1 sama dengan 0 Oke nah kira-kira ini kita apain guys biar bisa ngejawab apa yang ditanya Nah ini harus kita apa? Ya kita pecah dulu ya yang ininya 2 pangkat x tambah 1 nya Jadi gimana? Jadi 2 pangkat x kali 2 pangkat 1 Ingat simpon dari eksponen ya Dikurang 3 kali 2 pangkat setengah x Ditambah 1 sama dengan 0 Oke selanjutnya gimana? Selanjutnya ya kita harus curiga ya Curiganya dimana? Ini 2 pangkat setengah x Gimana caranya supaya 2 pangkat x ini bisa jadi 2 pangkat setengah x Gimana? Yaudah kita giniin aja ya Ini 2 pangkat x Ini akan sama dengan gimana? 2 pangkat setengah x Kita pangkatin 2 ya Karena kalau gini ini hasilnya jadi gimana? 2 pangkat setengah x dikali 2 Coret-coret jadi 2 pangkat x Sama kan? Sama gitu Jadi boleh dong kita ubah bentuk yang ini Jadi ini ya Jadi 2 pangkat setengah x Pangkatin 2 Dikali 2 Dikurang 3 kali 2 pangkat setengah x Ditambah 1 Sama dengan 0 Oke Setelah itu biar Biar apa ya Biar lebih 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 keliatan Enak dilihat gitu ya Ya kita misalkan aja Si 2 pangkat setengah x itu P Gitu Sehingga dari sini kita peroleh 2 p kuadrat Dikurang 3 p Ditambah 1 Sama dengan 0 Oke Nah ini udah Jadi bentuk persamaan kuadrat kan Nah Sekarang kita faktorin Bisa gak faktornya ini apa? Faktornya ini P Kurang 1 Kali 2 p Kurang 1 Sama dengan 0 Sehingga dari sini Bisa kita peroleh nih Nilai p nya P sama dengan 1 Atau P sama dengan setengah Gitu kan Nah tadi p itu apa? P itu ini kan Nah jadi 2 pangkat setengah x Sama dengan 1 Berarti Setengah pangkat x nya Harus sama dengan berapa? 0 kan? Karena 2 pangkat 0 1 X nya berapa? 0 Berarti ini bisa Alpha ya Atau Beta Sama aja Terserah Selanjutnya ini P sama dengan setengah Jadi 2 pangkat setengah x Sama dengan setengah Setengah itu Sama dengan Sama dengan apa? 2 pangkat minus 1 Jadi dari sini kita peroleh X nya berapa? Minus 2 Ya ini bisa Kita sebut beta Gitu Sehingga Yang ditanya itu Alpha kali beta nya kan Berarti alpha kali beta Sama dengan 0 Dikali Minus 2 0 ya Hasilnya Yaitu yang A Oke Kalau Teman-teman kurang paham Boleh Tanya di kolom komentar ya Oke ini kita Next ke soal berikutnya Oke ini soal berikutnya Kalau A lebih dari 0 B lebih dari 0 Dan A tidak sama dengan B Terus tanya Maka A Tambah B Pangkat minus 1 Kali A Pangkat minus 2 Dikurang B Pangkat minus 2 Per A pangkat minus 1 Tambah B pangkat minus 1 Kali A dikali B pangkat minus 1 Dikurang A pangkat minus 1 Dikurang B Dikurang B Oke Oke Ini bisa kita Bisa kita Apain guys Jadi Kita Apa namanya Yang ini A tambah B Pangkat minus 1 Jadi apa Jadi 1 kan 1 per A tambah B Ya kan Dikali Nah kalau yang ini Nah kalau yang ini Jadi apa Jadi 1 2 per A kuadrat Ya Dikurang 1 per B kuadrat Gini kan Per Celek kali pernya Per Ya Ini Ini jadi gimana Jadi 1 per A Tambah 1 per B Oke Terus Yang ini gimana Yang ini jadi A per B Gitu kan Yang ini jadi B per A Oke Ini kita sederhani lagi guys Yang ini Samain penyebutnya Jadi gimana B kuadrat Dikurang A kuadrat Gitu kan Per Berarti Penyebutnya A kuadrat kali B kuadrat Ya kan A kuadrat Kali B kuadrat Tinggal kali ini Ini Tutup nih A tambah B Gitu Bawanya ya Per Ini jadi gimana Samain penyebutnya Jadi A tambah B Per A B Gitu kan Ini Sekali silang aja Gitu Yang ini Jadi A kali A A kuadrat A kuadrat Dikurang B kali B B kuadrat Berapa? Per A B Gitu Nah ini Nah ini bisa Coret sih Ini coret Ini coret Ini coret Sama yang ini Tapi Min 1 disini Karena Ini kan A kuadrat A kuadrat Dikurang B kuadrat Ini B kuadrat Dikurang Minus A kuadrat Jadi minus 1 Terus Ini A kuadrat B kuadrat Disini A kali B Dikali A kali B Kan jadi A kuadrat B kuadrat kan Jadi ini coret Sama yang ini Ini habis Gitu Udah kan Sehingga Disini diperoleh Tinggal yang ini 1 per A tambah B Per A tambah B Ini minus ya Minus Ini minus Sehingga diperoleh apa Ini teman-teman Jadi minus 1 per A tambah B Kali A tambah B Jadi apa Minus 1 per A tambah B Kita Kuadrat Oke jadi jawabannya Yang mana Yang A lagi ya Oke Seperti biasa Kalau misalkan Teman-teman kurang paham Di soal ini Boleh langsung aja Tanya di kolom komentar ya Nanti Pasti aku akan jawab Gitu Oke kita bahas soal berikutnya ya Oke guys Kita bahas soal berikutnya Jadi disini Jika X1 dan X2 Solusi persamaan 3 Kali 9 pangkat X Ditambah 9 Pangkat 1 dikurang X Sama 28 Tanya Berapa nilai X1 Tambah X2 nya Oke Disini 3 kali 9 pangkat 1 dikurang X 1 dikurang X Sama dengan 28 Oke ini gimana Ya seperti biasa Ini kita pecah dulu ya Yang ini ya Jadi 3 kali 9 pangkat X Tambah 9 pangkat 1 Kali 9 pangkat minus X Sama dengan Oke Terus gimana Ya bisa kita kali Sama 9 pangkat X Biar apa Biar yang ini ilang gitu Ya Jadi Gimana 3 kali 9 X Kuadrat Ya Tambah 9 pangkat 1 9 Sama dengan 28 kali 9 pangkat X Nah Kalau udah gini Langsung aja Misalin gitu Biar Temen-temen itu Nggak ribet Ngeliat persamaannya Gitu Kalau kita misalkan itu 9 pangkat X Sama dengan Apa ini kita P Ya Sehingga Persamaan jadi Gini kan 3 p kuadrat Tambah 9 Sama dengan 28 p Kalau dibuat ke persamaan kuadrat Ya biar Keluaskan sama dengan 0 Jadi 3 p kuadrat Dikurang 28 p Tambah 9 Sama dengan 0 Gitu Nah yang ditanya itu Ini kan X1 tambah X2 Sementara disini Akar-akarnya itu apa P1 Dan P2 Gitu ya Kalau Kita cari P1 Dikali P2 Itu hasilnya apa C per A kan C nya mana 9 Oke 9 A nya 3 Gitu ya Sedangkan Untuk P1 itu apa P1 itu berarti 9 pangkat X 1 Dikali P2 nya apa Ya 9 Pangkat X2 Eh kan Sama dengan C per A C per A itu 9 per 3 9 per 3 berapa 3 3 ya Nah Dari sebut eksponen Teman-teman tau kan Hasilnya ini jadi gimana Hasilnya jadi 9 Pangkat X1 Tambah X2 Gitu Sama dengan 3 Nah Sementara ini 3 pangkat 2 Jadi bisa kita buat gini Ya enggak Oke Oke ini kan 1 ya Sehingga Yang ini Sama dengan Yang ini Di 2 Kali X1 Tambah X2 Sama dengan 1 X1 Tambah X2 Berapa Ya Setengah Gitu ya teman-teman Jadi Kuncinya disini Di trackin sih Supaya Kita enggak nyari Berapa Ini Berapa ini Nanti kan Kalau kita nyari ini Baru nanti Masukkan ke sini kan Nyari nilai Si X nya ini Dapat nilai X nya Baru Jumlah ini Tapi kalau kita udah Gimana ya bilangnya Udah bisa Nge-trickin Langsung Ketemu nih Kita enggak perlu tahu Berapa si P nya Dan kita enggak perlu tahu Berapa nilai Dari si ininya Gitu ya Jadi kalau teman-teman Ada soal gini Ya Bisa lah diterickin Oke Mungkin itu aja guys Untuk Video ini Kita Bahas di Bagian keduanya aja ya Biar enggak Terlalu panjang Videonya Oke Terlalu panjang Terlalu panjang Sampai jumpa Di Terima kasih.